Pemirsa, kita lanjutkan acara kita. Pak Yoko, silakan. Iya, saya ingin menambahkan bahwa yang saya sebutkan ada nofum tadi kan barangkali hanya merupakan sebagian dari alat bukti lain. Nah dengan nofum itu kemudian menambah keyakinan hakim bahwa ada peristiwa meninggalnya seseorang dalam perjalanan dari Singapura ke Belanda. Yang kira-kira waktunya dihitung sekitar 8 jam. Nah kemudian ditelusuri ke belakang ternyata ada peristiwa lain yaitu seorang polikarpus membawa 2 minum, 2 gelas minum dan kemudian Prabu Gari membawa 2 gelas minum. Polikarpus, Pak. Oh, polikarpus. Polikarpus yang bawa. Yang Prabu Gari yang duluan yang mencarikan tempat itu. Dan kemudian minumlah berdua di situ antara polikarpus dan... Nah, memang di dalam hasil di dalam nofum itu tidak nyata-nyata bahwa memang polikarpus memasukkan semacam obat itu tadi, obat yang arsenik yang bisa mengakibatkan kematian itu. Tapi dengan selisih waktu, beda waktu itu tadi dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada mulai bukan hanya di Singapura aja tapi sampai kembali ke Jakarta. Dan bagaimana ketika seorang polikarpus ini mau berangkat naik pesawat pernah dia menerima sejumlah uang beberapa kali. Nah, ini barangkali kemudian majelis bersepakat bahwa memang ada peristiwa pembunuhan itu dan dengan menggunakan minuman yang dikasih arsenik tadi. Apa ada indikasi bahwa poli disuruh? Ada kalau dari bukti Nofum itu saya tidak melihat adanya si A menyuruh si polikarpus atau dapat disimpulkan dari berita acara itu juga termasuk seorang perwira yang menjadi atasi ketutaan besar di Pakistan. ini kita tidak bisa melihat dari situ Pak. Tidak bisa disimpulkan Pak. Apakah kalau ada Nofum kita tidak mencari kebenaran material dari Nofum itu? Ya, Nofum adalah merupakan suatu instrumen hukum untuk masuk agar supaya pemeriksaan ini bisa bisa dilanjutkan. Jadi Nofum ini adalah merupakan sebagian dari bukti, alat bukti. Tentunya dengan Nofum itu saja baru membuka ke masalah yang sebenarnya, masalah yang pokok dan kaitannya dengan proses hukum pembuktian ini. Proses hukum pembuktian ini kan melalui berbagai alat bukti dan berbagai analisis dicari korelasinya antara satu sama lain baik mengenai alat bukti yang tertulis ataupun alat bukti saksi. Tapi Mahkamah Agung tidak memanggil seorang saksi pun untuk PKI ini? Tidak, bahkan saksi memang di Mahkamah Agung tingkat PKI tidak memeriksa secara fisik terhadap kasus perkara itu terutama untuk PKI itu tetapi karena memang sesuai dengan hukum acara yang berlaku permohonan PKI yang diperiksa adalah hanya berkas perkara. Bukan, betul saya kalau ada novum baru apa Mahkamah Agung tidak perlu memanggil orang yang berkaitan dengan novum itu dalam persidangan PKI. Ya, tidak ada diatur di dalam undang-undang. Karena yang saya ingat waktu sekon karta ketika seseorang mengaku bahwa dia membunuh siapa namanya itu saya lupa orang itu dipanggil oleh Mahkamah. Tetapi dia disumpah Pak itu untuk ada menemukan nufum itu kan penyumpahan di persidangan waktu dia diperiksa di tingkat pertama di mana pengadilan putusan pengadilan itu untuk pertama kali diputuskan. Baik Pak Jokok sekarang saya mau pindah di Komnas apa pendapat Komnas Pak Afid Awas Baik Bang Garni ada dua hal pertama saya ingin menyampaikan apa sebenarnya konsep HAM melihat kehidupan di lembaga pemasyarakatan secara universal sebenarnya LP itu adalah social hospital jadi rumah sakit sosial jadi kita harus bedakan dulu rasa keadilan dengan apa yang terjadi di lembaga pemasyarakatan karenanya Bang Garni di negara-negara yang tradisi demokrasinya maju dibanding kita memang LP itu seperti di Norway itu seperti hotel bintang 5 ada televisi di setiap kamar Napi ada kamar sel yang menaruh itu sel mungkin iya sel dan ada 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 ruang tamu kalau keluarganya datang bisa nginap disitu ada jogging track jadi sangat lux gitu dan unit costnya memang tinggi saya lihat di Norway di Oslo itu itu 2200 kron per hari jadi sekitar 2,5 juta per hari unit costnya sedangkan disini 14 ribu kalau kita 2 juta Pak Semua kebingungan masuk penjara ya jadi gitu nah jadi memang memang lain sekali jadi sebenarnya Napi itu harus dilayani sebaik-baiknya supaya sembuh dia tidak lagi mengulangi kejahatan yang pernah dilakukan sehingga memang berbeda sekali dengan perspektif kita oleh sebab itu ada hal yang menarik disini yang yang saya kira perlu kita patuhi yaitu ada general principle for treating prisoners yang diadopsi oleh PBB tahun 1990 bahwa Napi itu harus diperlakukan with respect to dignity kemuliaannya sebagai manusia yang kedua there shall be nor any single discrimination dalam bentuk apapun politik ekonomi sosial budaya jadi kalau si A diberikan apapun kejahatannya remisi yang lain diberikan remisi dia tidak boleh diperlakukan diskriminatif karena begitu nah itu yang saya kira yang pertama jadi proses pemberian remisi suatu hal yang lumrah dari perspektif HAM dan ini bisa dicabut jadi kalau memang tidak memenuhi kriteria-kriteria yang mengulangi dia tidak mematuhi equal perlaku itu sebuah nah kembali lagi hal yang kedua yang saya kira ini sangat sensitif saya setuju dengan Pak Hendardi Masanan Pak Alfon Johnson bahwa disini ada rasa keadilan bahwa ini sebuah agenda besar republik ini harus dituntaskan karena Komnas HAM ikut pada tim pencari fakta dan juga pelah melakukan eksaminasi atas keputusan ini nah sejumlah rekomendasi ini saya optimis ya tadi yang disampaikan Pak Hendardi karena saya baca nawacita dari Presiden Jokowi dan Yusuf Kala 2014 2019 ada sejumlah agenda di sana nah mudah-mudahan kita beri kesempatan dari agenda yang ada itu mudah-mudahan yang disuarakan teman-teman di meja sana itu didengar dan itu bisa di follow up secepatnya supaya tidak lagi terulang kejahatan-kejahatan ini di masa depan dengan itu saya optimis bahwa nuan saham harus tumbuh di lembaga pemasyarakatan tapi juga proses apa yang dikaji melalui tim pencari fakta dan juga eksaminasi dari teman-teman di Komnas HAM ini juga dapat ditindaklanjuti oleh pemerintahan baru saya kira itu tanggapan kami Bang Garni baik yang menarik bagi saya tadi konsep lapas di Dorway saya tahun 92 ke Amerika juga mengunjungi tiga apa lapasnya dan tahanan ya itu sebuah makanannya itu daging kaleng ikan kaleng cheese lengkap dapurnya lengkap dan kemudian ada apa semacam fitness center ya maka main basket pun boleh ada tapi apakah itu maksudnya dalam rangka konsep pembinaannya begitu ataukah karena negaranya memang mabur sehingga sanggup untuk begitu saya kira dua-duanya Bang Garni mereka memang sangat makmur tapi juga memang mematuhi prinsip-prinsip HAM di dalam melayani napinya dan ini sesuatu yang perlu dimasyarakatkan bahwa sebenarnya penjara itu LP itu seperti rumah sakit sosial bukan lagi menghukum orang tapi keadilan itu pada saat ponis oleh hakim nah itu yang harus dibedakan jadi kembali pada prinsip-prinsip UN untuk melayani napi itu harus dipahami oleh masyarakat luas sekira sosialisasi-sosialisasi seperti ini harus dilakukan juga oleh teman-teman di kementerian hukum dan HAM tapi kembali pada kasus munir sebagai kejahatan politik yang karena masyarakat tidak percaya bahwa kasus munir ini hanya single actor hanya polikarpus tidak mungkin jadi ini saya kira menjadi agenda yang harus ditindaklanjuti demi memutus impuniti di masa depan si Tompul hampir terima kasih Bang Karni hampir ganti warga harus jadi si Tompul Rohud Poltak Panjaitan saya sangat terkesan kalau bicara munir almarhum terakhir kami bersama waktu membela Pak Sri Bintang Pamungkas saya mewakili Ikadin pada waktu itu beliau mewakili LBH orang yang sangat bersahaja saya tahu itu tapi yang ingin saya katakan kita kehilangan munir seorang tokoham dan ini sudah terjadi maksud saya Bang kalau kita berbicara hukum ada saya dengar dari tadi walaupun saya tadi dalam perjalanan saya mengingatkan kita adikyum hukum lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah itu lebih lagi lebih baik melepaskan seratus orang bersalah yang bersalah kan kalau kita lihat ibarat kasus munir ini seperti melihat anak gadis kita lihatlah dari ujung kaki sampai ujung rambut jangan kita potong-potong yang kalau saya ikuti statement dari Menteri Hukum dan HAM Pak Lawli bahkan ada kehilangan dua tahun untuk kemerdekaan yang namanya Polikarpus kawan-kawan yang saya hormati melihat kasus ini saya mengajak kita semua kita kembalikan saja karena yang kita perdebatkan ini kita dudukkan masalah hukum kalau kita bawa ke masalah politik ini gak selesai kita sampai kapanpun berdebat sekarang kita kritisi pemerintah kita kritisi Menteri Hukum dan HAM dan jajarannya apakah ada yang mereka langgar faktanya kan tidak ada yang mereka langgar kan itu tidak ada yang mereka langgar semua sesuai dengan ketentuan hukum jadi kita mau bilang apa bukan berarti kawan-kawan saya kebetulan rekan-rekan saya Hendari dan kawan-kawan mau terus mengusut ya silahkan kita hormati itu tetapi dipikirkan juga keberadaan Polikarpus ini saya mengerti bagaimana istri daripada Almahrum Munir dia memperjuangkan hak suaminya terus Munir juga sahabat saya tetapi coba dipikirkan juga istri daripada Polikarpus kita equal bagaimana dia harus menjual ya apa merah itu yang dari Papua ya bagaimana dia harus mengasap untuk mencari makanan sampai uangnya tinggal tinggal berapa lagi dia keliling kemana-mana kita equal ya jangan juga seperti yang dikatakan pengacara Polikarpus ya ini sudah berjalan kita mau bilang apa tetapi ada tadi SMS saya bang tolong siapa yang di belakang itu hati nuraninya yang berbicara kalau berbicara hukum tidak ada pasal hati nurani kan itu tidak ada pasal hati nurani seperti yang selalu dikatakan oleh KPK adanya dua alat bukti yang kuat kalau berbicara Polikarpus kabur semua ini harus bebas dia dia sudah menjalankan 8 tahun dari 14 kan ini fakta saya berbicara fakta hukum jadi kawan-kawan saya oke kan Bapak SBI juga baik ya membuat tim untuk itu kan jelas tapi pemerintah baik pemerintahan Pak SBI baik pemerintahan sekarang Pak Jokowi kita harus hormati pemerintah mereka tidak akan intervensi saya mohon juga kawan-kawan kita jangan intervensi yang namanya Menteri Hukum dan HAM begitu juga MA dan lain sebagainya mari kita dengan keahlian kita kalau memang ada orang di belakang ini silahkan gak ada masalah kok kebenaran itu kadang-kadang nanti udah kita mati baru terungkap kok karena itu kawan-kawan saya pinjam lagi adegium hukum kalau kita berbicara keadilan keadilan setinggi-tingginya ketidakadilan setinggi-tingginya pula bukan begitu coba bang tolong bang aku senang nih abang aku keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang terbesar lasal rajis kita ngerti jenang itu bang terima kasih terima kasih terima kasih